Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, sandal yang sudah jebat ini, yang hampir jebat, hampir putus talinya Ini menjadi sandal yang berharga bersejarah bagi saya, khususnya dari Senin kemarin sampai hari ini Karena sandal ini menemani saya, perjuangan saya Setelah pekan suci, pasca, perayaan semua sudah selesai, giliran Romo libur mengunjungi orang tua Saya pun dengan senang hati mengunjungi orang tua Hari Senin kemarin saya berangkat menuju ke Jogja lewat Semarang Tetapi rencananya memang mampir sebentar di Semarang Tentu naik mobil dengan sandal ini Jadi ini yang menjadi alas kaki saya Taunya memang perengus Tetapi ini yang setia menemani saya Begitu keluar dari tol di Kerapiak dekat bandara Semarang, Ahmad Yani Saya mengalami problem dengan mobil saya Di keramaian muacet di tengah padahal saya posisi di tengah Lampu merah yang rame sekali Tiba-tiba personalen saya masuk Tetapi koplingnya tidak bisa balik Jadi begitu personalen menasuk satu Kemudian digas hanya ngereng Karena kopling terus Ternyata koplingnya nyantol Jadi tidak bisa Kadang-kadang itu problem terjadi Saya cukil dengan kaki dari bawah pedalnya Bisa Tapi kemarin tidak bisa Sehingga saya panik Karena di belakang banyak mobil Banyak sekali Planten-planten Itu di depan lampu merah Di dekat rumah sakit Columbia Itu Kemudian saya akhirnya turun Angkat tangan Yang mobil di belakang saya Saya suruh mendahului Kemudian saya mulai membuka pintu Dekat sopir Karena saya sendiri Kemudian saya mulai mendorong pelan-pelan Sambil pegang setir Tetapi badan di luar Kemudian saya pelan-pelan ke kiri Tetapi juga susah Karena mobil yang sebelah kiri saya Maunya nyorobot-nyorobot terus Kemudian saya pelan-pelan Tiba-tiba ada bapak yang Pak masuk saja Nanti saya akan dorong Nah saya masuk Kemudian akhirnya didorong oleh bapak tadi Dan pelan-pelan Saya bisa mengatur Setkemudi Dan akhirnya minggir Di pinggir jalan Dan bapak itu pun pergi Saya terima kasih Kemudian saya mulai bingung Gimana ini Saya bertanya teman saya Yang ada di Semarang Pak Kus Yang buka kopi di sana Cafe Nah Pak Kus ini dulu bekas Frater teman saya Di seminari Mertoyutan Dia kemudian memberikan Nomor telepon Pak Joko Seorang montir Kemudian Dengan baik hati Dan sikap Pak Joko Tidak begitu lama Menyambangi saya Kemudian membawa montir Tetapi juga tentu saja Tidak bisa diperbaiki di situ Sudah gelap Membawa tali Akhirnya Ditarik Tali Apa Dengan tali Mobil saya Ke bengkel Kenalannya Pak Joko Ternyata Pak Joko ini Bukan bengkelnya langsung Tetapi dia baik hati Tetapi dia baik hati Dia menarik Mobil saya yang Tidak bisa jalan itu Dan dibawa ke bengkel Tetangga beliau Dan dia ternyata Sudah sering Membantu orang seperti itu Katanya Pak Kus Maka saya merasakan Terbantu Saya kemudian naik krep Menuju ke Paroki Pongsari Untuk nginap di sana Nah Kemudian Setelah itu Paginya Saya baru tahu Ternyata Itu hari puasa pertama Montirnya pun Tidak datang semua Libur Bengkelnya Sehingga Seharian Saya Berkeliling Menemani umat Yaitu Ada kesempatan Memberkati toko Dikudus Sama Solotigo Kemudian Balik lagi ke Semarang Dan mobil belum jadi Tetapi saya tenang Walaupun dengan Sandal yang sederhana Saya jalan Kesana kemari Dan Kembali Main Di rumah teman Dan Kemudian Baru paginya Saya Bisa menikmati Mobil itu Pagi pun Karena Diperbaiki Agak Siang Selesainya Sudah jam 7 malam Dan jam 9 malam Dari Semarang Saya bertolak Ke Yogyakarta Untuk menemui Bapak Ibu saya Jam Setengah 12 malam Saya Sampai Yogyakarta Bapak Ibu saya Bapak Ibu saya Kasian Seneng Tapi Kasian Karena ketemu Anaknya Sudara-sudari Yang terkasih Hari berikutnya Saya Mengajak Bapak Ibu saya Ke ganjuran Untuk berdoa Dengan Hati Kudus Yesus Dengan Sandal ini Juga Saya mandi Saya mandi Di sana Di ganjuran Dan kemudian Balik lagi Ke Semarang Sempat Misah Di rumah Dengan keluarga Bahkan Bapak Ibu saya Itu Saya Tawari Apakah Minyak suci Bersedia Maka Bapak Ibu saya Kerso Mau Maka Saya juga Memberi Minyak suci Sudara-sudari Yang terkasih Saya Karena tidak Membawa Sepatu Sandal ini Menjadi Berjasa Selama Perjuangan Itu Dan hari ini Saya pulang Dari Jogja Karena lewat tol Harus ke Solo Dulu Semarang Ketemu Kembali Maskus Kemudian Balik ke Pemalang Malam ini Baru membuat Kamil Sudara-sudari Yang terkasih Tanpa sadar Perjuangan Saya Yang melelahkan Itu Saya Didukung Dengan Sandal ini Saya Naik Sandal ini Saya Berjalan Dengan Sandal ini Yang Selalu Menjadi Setiap Terhadap Pelayanan Untuk Kaki saya Untuk Langkah-langkah Saya Sekarang Bau Saya Buang Enggak Dibuang Sementara Sudara-sudari Yang terkasih Injil hari ini Bicara tentang Yesus Yang berjalan Di atas air Ketika Murid-murid Gembira Senang Puas Karena Sebelumnya Yesus Membuat Mukjijat Yaitu Melipat Gandakan Roti Lima Ibu Laki-laki Makan Roti Sampai Kenyang Belum Yang wanita Dan anak-anak Bahkan Sisanya Itu 12 Bakul Maka Para murid Senang Oh Yesus Punya Mukjijat Dalam Situasi Yang senang Itu Mereka Naik Perahu Tetapi Yesus Tidak Menyatu Tidak Bergabung Kemudian Setelah Dua Sampai Tiga Mil Yesus Menyusul Ketika Angin Kencang Membuat Kapalnya Pontang Panting Para murid Ketakutan Tiba-tiba Yesus Berjalan Di atas Air Dan Kemudian Para murid Karena Angin Yang kencang Sekaligus Melihat Yesus Berjalan Di atas Air Dia Mereka Ketakutan Oh itu Hantu Hantu Karena Ketakutan Itu Yesus Mengatakan Jangan Takut Ini Aku Dan Mereka Pun Tenang Kemudian Angin Sakal Angin Kencang Itu pun Tenang Dan pada Saat Yang sama Mereka Dengan cepat Sampai Ketujuan Disitu Diceritakan Dengan Singkat Dalam Sekejap Mereka Mendarat Sampai Ditujuan Saudara-saudari Yang terkasih Saya pun Merasakan Seperti Yesus Itu Bagaimana Kegembiraan Setelah Selesai Pekan Suci Pascah Semua Berjalan Lancar Dalam Setiap Kegiatan Di paroki Saya Saya Mempunyai Penghiburan Mau Ketemu Dengan Bapak Ibu Saya Keluarga Saya Saya Senang Itu Suatu Penghiburan Seperti Para Murid Juga Dihibur Dengan Mukjijat Penggandaan Roti Itu Tetapi Dalam Perjalanan Ada Angin Kencang Mobil Rusak Semuanya Menjadi Kacau Saya Hanya Mengandalkan Sandal Di dalam Berjalan Tetapi Sandal Ini Seperti Yesus Berjalan Di atas Air Jangan Takut Ini Aku Maka Di tengah Macetnya Jalan Dan Macetnya Kendaraan Ada Bapak Bapak Yang Dengan Sukarela Mendorong Ke pinggir Sampai Di pinggir Ada Pak Joko Yang Dengan Sukarela Menarik Mobil Saya Dimasukkan Ke Bengkel Dan Kemudian Diperbaiki Semuanya Membantu Saya Saya Juga Menginap Bisa Dua Malam Menginap Di parogi Bongsari Semarang Sebagai Hospitality Keramah Tamahan Romo-romo Di situ Dan Kemudian Juga Bertemu Dengan Pak Kus Yaitu Teman Saya Yang Selalu Membantu Saya Dia Yang Membuka Cafe Di Semarang Maka Saudara-saudara Yang Terkasih Yesus Mengatakan Jangan Takut Ini Aku Sabda Itu Pun Juga Menggema Dalam Diri Saya Jangan Takut Ini Aku Yang Akan Membantu Memperlancar Semuanya Kamu Akan Ketemu Dengan Keluargamu Bahkan Bersiarah Ke Ganjuran Mandi Air Ganjuran Dan Kemudian Juga Misa Dengan Bapak Ibu Dan Memberi Minyak Suci Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terkasih Jalan Di atas Air 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 Yang bisa Menenggelamkan Kalau tidak Sadar Kalau tidak Beriman Maka Saya pun Juga Jalan Di atas Sandal Jepit Yang membuat Saya Selalu Teringat Akan Kebaikan Tuhan Lewat Orang-orang Di sekitar Kita Maka Pada Akhirnya Pun Seakan-akan Yesus Membawa Kapal Saya Mobil Saya Langsung Sampai Ketempat Tujuan Yaitu Paroki Pemalang Ini Sekarang Saya Bisa Menikmati Kamar Saya Sendiri Bisa Menikmati Teh Dan Kopi Di Paroki Pasturan Saya Sendiri Dan Itu Membuat Saya Menjadi Lega Dan Tenang Maka Saudara-saudari Yang terkasih Mari Kita Temukan Sandal Kita Alas Kita Bagaimana Kita Berjalan Apakah Itu Berjalan Di Atas Air Apakah Itu Berjalan Di Atas Api Apakah Itu Berjalan Di Atas Jalan Yang Rata Atau Jalan Yang Mungkin Penuh Dengan Batu-batuan Tetapi Yang Selalu Harus Kita Ingat Adalah Sabda Yesus Jangan Takut Ini Aku Maka Segalanya Pun Akan Diatur Oleh Tuhan Kita Berusaha Tetapi Tuhan Akan Memberikan Orang-orang Yang Terbaik Pertolongan Pertolongan Bagi Kita Untuk Sampai Di Tempat Tujuan Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Mama Hap 2 3 6 6 6 7 6 11